Nah waktu itu karena memang belum ada tindak lanjut dari tim link aja Saya terakhir kali untuk merekomendasikan menggunakan live chat Nah sobat jadi live chat ini sangatlah benar-benar ampuh banget ya guys ya Membantu sekali kalau misalnya akun Anda lama sekali untuk diproses gunakan live chat Kita kontak ke customer service Pertama masukkan nama dulu ya Nama depan, nama belakang, email lalu subjeknya Atau subjeknya bisa kasih permintaan permohonan upgrade full service Jadi nanti Anda bisa chat-chat dengan live chat ya Dengan customer service-nya dari tim link aja Nanti ceritakan kendalanya apa, tanggal berapa sudah melakukan registrasi Kapan terakhir melakukan registrasi Lalu nanti pasti akan dieksekusi oleh tim link aja Nanti kalau sudah lakukan untuk update berkala di aplikasi mobile link aja Sambil nunggu update Waktu itu ternyata di kartu pekerja itu sudah bisa kita gunakan guys Jadi untuk pembelajaran setelah kita membeli salah satu course atau pelatihan Waktu itu bapak saya memilih pelatihan dan setelah mengikuti training course dan juga exam atau ujian Nah exam inilah yang terpenting guys untuk kita bisa mencairkan insentif kita gitu Insentif kita dimana insentif ini akan masuk secara berkala Jadi kalau bisa bilang sambil menunggu link aja untuk aktif ya Kita bisa untuk melakukan pembelajaran disitu tanpa harus menunggu aktif kayak gitu Nah setelah ditunggu setelah kita laporan juga beberapa hari saat laporan Layanan sudah mau service guys Jadi kita harus selalu mengecek mobile aplikasi link aja kita Kiriman insentif dari pemerintah melalui akun link aja ini guys Sudah menyelesaikan course atau pelatihan misalnya di mitra-mitra pekerja skill academy gitu ya Nah itu kamu gak bisa melihat di dashboard secara langsung guys Sertifikat yang sudah kamu selesaikan itu di dashboard ini Kalau dibaca dari aturannya itu Kamu harus menunggu 3-5 hari kerja ya Hari kerja ya Untuk bisa melihat sertifikat itu di dashboard pekerja Nanti ada keterangannya disini pelatihan yang sudah diikuti Nampak apa saja kayak gitu Nah saldo yang tersisa tinggal segini Nah saldo yang tersisa ini nanti bisa kita manfaatkan lagi untuk membeli course Jadi gak harus tertentu di mitra platform skill academy saja Kamu bisa ke mitra Bukalapak, Tokopedia, atau Kemenaker Atau platform mitra platform yang lain Seperti itu Jadi kalau sudah aktif seperti itu tadi Kita nanti bisa melihat di halaman insentif ya Jadi insentif ini itu menunjukkan kalau Soldomu berapa Lalu jadwal insentif untuk pencairan itu kapan saja Jadi insentif ini 600 ribu per bulannya Kita juga bisa membeli course ya guys Jadi Membeli course, training Itu kembali lagi tadi Bisa di mana saja Nggak hanya di skill academy Di mitra platform yang lain juga bisa Jadi tapi syaratnya adalah Token yang dikirim saat pembayaran Itu harus menunggu statusnya selesai dulu Jadi status daripada pelatihan itu selesai Jadi kalau masih ada pelatihan yang statusnya masih aktif Itu tidak bisa melakukan pembayaran Atau pembelian course Training dari pelatihan di satu platform itu tadi Jadi statusnya harus selesai dulu Habis itu kita bisa beli lagi Saldo di sini itu nantinya akan terus berkurang Yang awalnya 1 juta Nanti akan berkurang mengukuti pelatihan yang Anda beli Begitu Dan kolom sertifikat akan terus bertambah Jadi kalau bisa kita cek di kolom insentif Itu reward transaksinya Itu ada semua guys Jadi kita bisa lihat nominalnya juga per transaksi Ini kita bisa juga lihat dari dashboard Kalau sudah sinkron 3-5 hari di dashboard Kita juga bisa melihat sertifikatnya guys Jadi sertifikat yang sudah kita lulus ujian atau examnya tadi Kita juga bisa lihat di dashboardnya Oke itu dulu yang bisa saya share guys Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk selalu berangganan video update terbaru saya Terima kasih